Anggota kepolisian dari Satreskrim Narkoba Pores Metro Tanggrang Kota menangkap pelaku pengedahan narkoba saat sedang menunggu pemesan di tempat pemakaman umum Tionghoa di daerah Tanah 100 Karawaci, Kota Tanggrang, Bantan. Dari hasil pengledahan, petugas menyita lebih dari 600 gram narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dikemas menjadi 3 paket besar dan disimpan pelaku di dalam tas. Terungkapnya kasus ini setelah polisi mendapat informasi dari masyarakat yang curiga dengan pelaku berinisial SU karena sering berada di sebuah gubuk yang berada di tengah pemakaman umum Tionghoa. Berdasarkan pengakuan pelaku, sabu-sabu didapat dari seorang bandar yang berada di wilayah Bekasi dan akan diedarkan di wilayah Tanggrang dan Jakarta. Dapat saya lanjutkan bahwa si tersangka SD ini dalam melaksanakan atau melakukan perindahan narkobanya itu ini sistemnya tempel ya jadi ada pemesan yang beli ke dia itu ditaruh di tempat di beberapa salah satu kuburan yang ada di kuburan Cina tersebut tinggal si pelaku ini, kurir ini, menelpon pembelinya untuk mengambil posisinya di salah satu kuburan tersebut. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang lebih besar. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tanggrang, Bantan.